Intro Kebut Perbaikan Jelang WSBK Mandalika 2022 Trek sirkuit Mandalika Sudah mulai di aspal ulang Seluruh lintasan sirkuit Mandalika Sudah mulai di aspal ulang Dengan aspal yang dirancang khusus Menjelang WSBK Indonesia 2022 Pada 11 hingga 13 November 2022 Sebelum di aspal ulang Trek sirkuit Mandalika Dilakukan pengelupasan aspal Lapisan aspal yang dikelupas ini Kemudian dipersihkan dan ditampung Dalam truk dam Pengaspalan sirkuit Mandalika ini Seperti sebuah orkestra Yakni pekerjaan yang berkesinambungan Dan saling mendukung satu sama lain Contohnya lapisan atas yang sudah Dikelupas materialnya dipindahkan Ketempat yang lain Kemudian di lokasi yang aspalnya Sudah terkelupas Bisa langsung dilapisi aspal kembali Semua pekerjaan ini Dilakukan dalam runutan yang Sambung-menyambung Pengerjaan dengan sistem tersebut Membuat pengaspalan ulang lintasan Sepanjang 4,31 km ini Hanya membutuhkan waktu singkat Sebelumnya Pihak MGPA mengungkapkan bahwa Tidak ada masalah dengan aspal sirkuit Mandalika Namun akhirnya Tetap harus diaspal ulang WSBK Indonesia 2022 Tinggal beberapa minggu lagi Tentu pengaspalan ulang sirkuit Mandalika Terus dikebut Proses pengaspalan ulang sirkuit Mandalika Hari ini juga sudah mulai dikebut Pagi ini sirkuit Mandalika terlihat sangat ramai Para pekerja dan alat berat terlihat gerak cepat Untuk menyelesaikan pengaspalan ulang Setelah dilakukan pengikisan aspal selama 5 hari Kini sirkuit Mandalika Memasuki tahap lapisan aspal Terlihat beberapa tandem roller Mulai dioperasikan Di sepanjang trek sirkuit Mandalika Aspal yang digunakan Untuk pengaspalan ulang sirkuit Mandalika ini Diketahui tidak lagi Menggunakan teknologi SMA Seperti sebelumnya Aspal baru ini Menggunakan teknologi yang lebih canggih Sesuai dengan saran Dromo Pengadukan aspalnya pun dilakukan langsung Di sirkuit Mandalika Dengan menggunakan AMP Atau aspal mixing plan Yang sudah dibangun di sirkuit Mandalika Sejak Februari yang lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.